Halo, selamat datang di channel tutorial Pada kesempatan kali ini kita mau bahas tutorial tentang cara membuat jadwal piket kelas di Microsoft Word yang estetik Jadi buat teman-teman, anak sekolah yang lagi pengen buat jadwal jadwal kebersihan di kelas kalian bisa ikuti tutorial ini sebagai salah satu contoh atau referensi buat kalian ya Oke, kita mulai tutorialnya disini pertama-tama saya akan mengatur dulu untuk kertasnya di bagian menu layout atau pack layout lalu disini saya pilih untuk ukuran kertasnya terlebih dahulu yaitu A4 ya biasanya kita menggunakan A4 atau kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian kemudian untuk orientasinya tentu saja portrait ya atau memanjang ke bawah lalu untuk marginnya disini saya pilih yang normal aja atau kalian bisa atur secara spesifik di bagian custom margin ini ya saya pilih yang normal lalu kita pergi ke bagian menu home kita bisa mulai tuliskan untuk keterangan judulnya terlebih dahulu contohnya seperti ini ya jadwal piket kebersihan enter kelas 11b misalnya ya jika sudah tulis judulnya yang disesuaikan dengan kebutuhan kalian kita tekan enter disini kemudian kita bisa mulai untuk buat tablenya ya caranya adalah kita pergi ke bagian menu insert lalu disini ada yang namanya table kita klik aja yang segitiga kecil disini lalu disini saya akan buat ukuran tablenya yaitu 3x2 ya jadi 3 memanjang ke samping dan 2 ke bawah kita buat seperti ini kemudian saya tuliskan harinya yaitu disini Senin kemudian disini Selasa lalu disini Rabu oke kemudian saya akan mulai tuliskan untuk nama-namanya ya enter nah ini kita bisa sesuaikan ya kita geser kesini oke kita kembali tulis kita tulis lagi yang untuk hari Selasa kita tulis lagi yang untuk hari Selasa kita geser angkanya dengan cara klik angkanya ya baru kita tinggal geser seperti ini yang hari Rabu oke disini kita sudah selesai menuliskan untuk Senin, Selasa, dan Rabu sekarang kita berlanjut untuk kolom yang hari berikutnya ya kita klik di bawah tablenya seperti ini lalu kita tekan enter mungkin sebanyak 2 kali ya seperti ini kemudian kita buat lagi tablenya dengan cara klik insert lalu pilih table kita buat lagi disini ukurannya 3x2 lalu kita tulis hari Kamis Jumat dan Sabtu nah disini kita tulis lagi nama-namanya untuk yang jadwal ya hari Kamis ya oke disini kita sudah selesai menuliskan untuk bahannya ya berikutnya kita tinggal edit-edit aja supaya hasilnya lebih kreatif dan estetik pertama disini saya mau pergi dulu ke bagian menu home lalu saya mau ubah ukurannya disini ya jadi ukurannya adalah 12 oke seperti ini kemudian untuk judulnya saya mau kasih rata tengah di bagian menu home ya ini ya rata tengah kemudian ukurannya saya perbesar mungkin sekitar 18 seperti ini kemudian di bagian spasinya yaitu disini line and paragraph spacing saya ganti ya jadi 1.0 kemudian disini saya kasih enter supaya jaraknya lebih lebar ya kemudian disini untuk fontnya saya ubah menjadi arial black supaya dia tebal ya tapi kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian nah jika sudah berikutnya saya mau edit lagi di bagian sininya saya mau kasih bold disini juga ya untuk judulnya oh iya jangan lupa dibuat rata tengah seperti ini kemudian kita bisa kasih warna di bagian judul harinya disini kita klik ya di bagian pojoknya sampai dia terblok lalu kita pergi ke bagian paragraph disini ada untuk kewarnaan kita bisa pilih warnanya misalnya untuk hari senin saya mau kasih warna kuning kemudian hari selasa kita kasih warna hijau kemudian hari rabu kita kasih warna orange kemudian hari kamis warna merah dengan warna tulisannya kita ubah jadi warna putih lalu hari jumat kita ubah menjadi warna biru tulisannya jadi warna putih sedangkan hari sabtu kita ubah warnanya jadi warna ungu dengan tulisan warna putih seperti ini kita juga bisa ubah disini fontnya kalau kalian mau tinggal blok aja kita ubah mungkin jadi times new roman yang ini juga ya times new roman oke nah sudah jadi kalau kalian rasa ini tulisannya kurang besar kalian tinggal blok aja semua lalu ubah ukurannya disini misalnya jadi 14 seperti ini ya kemudian untuk spasinya bisa kita ubah disini supaya lebih lebar nah supaya tampilannya lebih estetik lagi kalian bisa juga tambahkan untuk bingkai ya caranya adalah kita pergi ke bagian menu desain lalu disini kalian bisa lihat ada pack border kalian klik disitu nah di bagian border and shading ini kita bisa pilih mau pakai bingkai yang seperti apa ya misalnya disini ada dalam bentuk garis ada berbagai macam garis yang bisa kita pilih ada juga dalam bentuk gambar ya disini kalian tinggal lihat-lihat aja mana yang kira-kira paling cocok untuk mewakili bingkai di jadwal piket kalian nah misalnya disini saya pilih yang garis ya saya mau gunakan garis yang ini kemudian kita juga bisa ubah warnanya di bagian color ya color kita bisa pilih warnanya contohnya saya pakai warna ungu nah di bagian preview nya adalah seperti ini kalau kita klik ok maka hasilnya seperti ini nah ini udah jadi ya kita bisa langsung print ctrl p nah hasilnya seperti ini ini tinggal di print aja mudah sekali ya teman-teman sebenarnya untuk membuat jadwal piket di kelas kalian juga bisa menggunakan cara ini untuk membuat jadwal pelajaran atau lain sebagainya ini hanya sebagai satu contoh atau satu referensi buat kalian kalian bisa lebih mengkreasikannya lagi supaya tampil lebih estetik lebih kreatif seperti itu ya oke jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih